bisa kita lihat di sini Mas Bro Ayo silahkan dibuka Bang di nah ini ada beberapa piring juga yang kita simpan ini menurut saya paling istimewa ya ya benar sekali Mas Bro jadi ini adalah piring yang sangat di ini Mas Bro ini kata Mas Bro tadi pernah ditawar orang karena pernah ada kolektor datang dan mau menawar katanya ini piring yang ini sama ini ya itu penawarannya itu dengan harga tinggi atau gimana itu Mas Bro Oh harganya sih tidak masuk akal ya kalau menurut saya Halo semuanya masih bersama kami dalam kisah Tanah Dayak hari ini kita mau membagikan video tentang barang antik nih ya Bang Jaya ya benar sekali Mas nah ini piring yang kalau kata orang Dayak menyebutnya ini piring malawen ya 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 ini ada banyak piring malawen dengan berbagai macam motif itu tadi motif ini motif apa Bang J ini motif naga ini mas benar-benar motif naga dan ada juga motif ikan di sana bisa kelihatan nih yang kelihatan tua ya tuasnya kelihatannya kalau ini sepertinya memang tua sekali ini mas bro ya motif ikan ini melambangkan kesuksesan ya Bang Jaya benar sekali mas bro kesuksesan kesegaran dan ini ada juga yang motif unik kita tidak tahu nama motifnya apa ini kalau teman-teman tahu bisa komen juga ini ini kita rasa unik ya Bang Jaya ya ada pasaknya ya tempat pasak dan ini retakan-retakannya bisa kita lihat nanti akan kita bahas jadi piring malawen ini sedikit kita jelaskan ya Bang Jaya ya piring malawen ini adalah piring yang dibawa oleh pedagang Tiongkok nah ini ada motif bunga jadi piring-piring ini dibawa oleh pedagang pedagang Tiongkok ada juga pernah saya mendengar bahwa Bapak Guntur Talajan ya dia beliau ini mengerti masalah piring-piring antik ini jadi beliau pernah menjelaskan di sesi pembelajaran itu di Museum Balanga nah dia menjelaskan bahwa pedagang-pedagang Tiongkok ini membawa piring-piring ini untuk dibarterkan dengan hasil alam orang-orang Dayak ya orang Kalimantan nah sehingga akhirnya turun-temurun piring ini bisa kita lihat sekarang menjadi warisan untuk kita-kita orang Dayak ini dan nanti juga akan kita bahas tentang bentuk motif pola serta manfaat dan kegunaannya juga ada juga ya Bang Jaya bermacam-macam ini beberapa piring yang sudah kita pilih ini Bang Jaya yang di atas ini sebenarnya masih ada piring yang di dalam lemari ya Bang Jaya ya benar sekali itu jadi bisa kita lihat di sini Mas Bro Ayo silahkan dibuka nah ini ada beberapa piring juga yang kita simpan di dalam lemari ya coba kita lihat ya Mas Bro ya silahkan Bang Jaya ini tulisan Cina dan motif-motif naga ya biasanya yang melambangkan keaslian sebuah piring itu adalah cap di belakangnya ya cap di belakangnya nah tulisan Cina dan ini bisa dikatakan retak seribu ya Bang ya memang retak seribu retak seribu nah ini Bang J disini yang unik ini ada mangkok ini mangkok ini bisa mengeluarkan suara ini kalau di mau bisa mengeluarkan suara ya cuman saya tidak tahu apa manfaatnya tapi pernah saya sekali mendengar itu ayah saya memainkan mangkok ini dia bisa mengeluarkan suara ya nanti kita coba tes ya bisa untuk untuk konten selanjutnya nanti mungkin akan kita tes ya Bang Jaya ini bisa kalau di lemari yang di sebelahnya itu bisa dilihat Bang Jaya oke dibuka nah disini juga Wow banyak saya ada pedang Cina ini Mas Bro ya Iya itu pedang Cina bisa saya lihat Mas Bro ya silahkan bisa saya buka Mas Bro ya silahkan dibuka ini pedang Cina mungkin nanti ya Bang Jaya di konten selanjutnya iya akan kita bahas juga nih pedang Cina ini kalau teman-teman tertarik bisa komen di bawah saya baru lihat ini Mas Bro ada juga Mas Uro ya Nah ini kita beralih ke barang-barang antik di sini ini ada barang-barang antik juga ini yang membuat saya menarik ini melihat ini Mas Bro ini seperti kendi mabuk untuk dewa mabuk biasanya ya di film-film Cina itu Bang Jaya Oh dewa-dewa mabuk itu pakai yang seperti ini ini termasuk retak seribu juga Mas Bro ya Iya ini sepasang Mas Bro saya lihat pasang saya lihat ada dua motifnya naga dan disini ada cepu-cepuan juga cupu ya kalau kata orang saya tertarik dengan ini ya ini memang unik ini yang saya tahu ini cupu ya entah ini kalau sebutannya ini apa ini termasuk retak seribu juga Iya kalau jenis ini memang banyak dicari orang nih Mas Bro kalau ini ya itulah Bang J ini barang-barang antik yang kita koleksi kalau kita beralih ke bawah di sini ada piring-piring kecil bisa saya lihat mas bro silahkan diambil salah satu ini motif ikan ya ini motif ikan tetap seribu juga kayaknya ini Mas Bro ya Iya itu menandakan bahwa benda-benda ini sudah lama ya ada motif-motif yang bikin saya ah menarik sekali melihatnya ini Mas Bro ini sebuah mangkok-mangkok ini sangat terlihat sekali retak seribunya ya Iya dan itu ada tiga pasangan Oh ada kurangnya beda-beda mungkin ini ayah ibu dan anak ya mungkin juga ya tapi inilah kesenian orang zaman dahulu ya kita lihat bahwa ini barang-barang antik nah itu ada cap tulisan Cina kita tidak tahu apa artinya ini ada tiga pasang wah ini ada hal-hal ini juga Mas Bro ya ya itu kayu-kayuan ini Mas Bro kayaknya senjata zaman POC ini ya Iya itu koleksi ya senjata bedil oh bedil ya ya senjata bedil Nah ini piringnya nanti akan kita bahas bagaimana khasiat dan bagaimana bentuk dan serta motifnya ini Bang Jaya ya kegunaannya untuk apa gitu kan ya Nah ini disini saya melihat banyak sekali Gucci Mas Bro ya Iya Bang Jayanya Gucci-Gucci ini Gucci-Gucci yang sangat tua juga ya Iya Bang Jaya terutama ini ya Buci ini mungkin nanti akan kita bahas di konten-konten selanjutnya ya tentang Gucci ini ya Bang Jaya sepertinya ada motif naga juga ada motif ini anu ya beruang atau rimau ya Iya macam Nah itu aja Bang Jaya Nah kalau ini senjata pusaka ini Oh ini ini tombak ini sepertinya Mas Bro ya ada beberapa waktu itu yang setelah apa kerusuhan sampit banyak senjata yang dikumpulkan termasuk mandau-mandau juga ya dan ini tombak dan sumpit ini yang ditaruh di sini dikumpulkan di sini Oh ini ini keramat juga sepertinya Mas Bro ya kalau teman-teman tertarik nanti bisa kita bahas ya Bang Jaya itu ada Gucci juga di pojokan tanah-tanah ini kita ngeliat ke sini banyak juga kolesinya Mas Bro ya Iya ini sampai sampai di atas lemari juga ada ini dia ini apar-apar sama itu sangku kalau tidak salah ya Oh ini piring maluan juga ya Mas Bro ya Iya piring maluan karena dia ukurannya besar jadi tidak muat di dalam lemari kita taruh di atas situ ini buci-buci tua Nah kalau ini buci yang pertama kita punya ini buci sangat tua sekali punya kakek saya ini peninggalan kakek kalau yang satu ini ya ya kalau satu ini peninggalan kakek ya kalau yang lain ini punya orangtua ya punya orangtua dan kita jaga di sini kita rawat Nah inilah barang-barang kakek Nah sekarang kita mau lihat piring ini Bang ya kita mau lihat motifnya dan apapun kegunaannya saksikan terus blog kita dalam kisah Tanah Dayak Saksikan terus ngomongongnya teman-kamongnya saksikan terus bergerak Saksikan terus bergerak Oke Bang J Kita sudah ada Beberapa piring nih Bang J Mau kita lihat bentuknya ya Bang J Jadi ini Motifnya Motif naga ya Bang J Ini yang disebut orang itu Malawen itu Mas Bro Piring coraknya Warnanya warna hijau Dan kita mau lihat Seratnya Bang J Retakannya Di belakangnya nih Ada pasaknya Bang J Ada tiga Macam ada pasaknya Kita gak tahu apa Mungkin kalau teman-teman yang ngerti barang antik Bisa komen di bawah Ini retakannya ini terlihat sekali Ini retak seribu Malawen Piring Malawen retak seribu ya Nah ini retakannya Terlihat ya teman-teman Berarti menandakan ini Tua Tua Oke Kita beralih ke Piring nomor dua Wah Wah Kalau ini motifnya kayak Tameng kapten amerika ya Bang J Benar sekali Ini sangat Terlihat mistis sekali Ini Mas Bro Karena ini seperti ada titik-titik kerajahan Di sini Mas Bro Entah itu Ini coba Perhatikan Mas Bro Ini loh Lihat ini kan Seperti terlihat kerajahan ya Tapi ini murni karya seni ya Bang J Ya murni karya seni ya Nah bisa dilihat belakangnya Bang J Kita lihat belakangnya Tetak seribu juga Mas Bro Wah Motif-motifnya ini kayak menguning ini Apa maksudnya ini Bang J Ini kurang tahu juga kita ya Ya kurang tahu Seperti itu Yang pasti ini adalah Piring antik Ya piring antik Tanpa dilebih-lebihkan ya Ya murni karya seni lah Murni karya seni Ini bagus sekali ini Bang J Kalau menurut saya Motifnya saya suka sih Ya Nah ini piring yang ketiga Nah kalau ini Melangembangkan Sebuah Gambar ikan ini Mas Bro Terlihat itu ikannya Motifnya ikan Biasanya Kalau motif ikan ini Sangat bagus sekali Kalau Ditaruh di rumah ya Untuk sebuah perhiasan Karena Sebenarnya ikan ini Kita gak pernah melihat Kalau dia itu Pernah tidur Iya Enggak pernah tidur Mungkin sangat filosofi ya Bang J Sangat filosofi Nah ini Kalau kita lihat Bentuknya nih Bang J Ini ada yang berbeda Antara bentuk ini Dan bentuk ini Ada yang berbeda Ini lebih cekung ke dalam Kalau kita lihat Nah ini Hampir mirip Seperti mangkok ya Bisa diangkat Bang J Bisa Bisa diangkat Nah kita lihat Kita lihat ini Nah Hampir seperti mangkok ya Dan ini berat Sangat berat Berat Kita bisa lihat Belakangnya Bang J Ini Yang disebut Piring Malawen Warnanya hijau Warnanya hijau Kalau piring Malawen Timbul ya Bang J Ya timbul Menurut saya ini bagus Kalau di ruang tamu ya Ini bagus Untuk di ruang tamu Benar bagus Nah kita beralih lagi Ke Sebelah situ aja Nah ini Ada beberapa motif juga Ya ini saya lihat Ini motif ikan ini Mas Bro Jadi kebanyakan juga piring itu motifnya naga Ikan sama bunga Mas Bro Iya Karena semua itu menambangkan sebuah kesejahteraan Nah ini kalau ini motif ikan Kayak ikan apa ini Bang J Entah ini ikan apa Yang pasti mungkin ini Ikan ini Gak ada lagi mungkin Mas Bro ya Karena piringnya aja sudah tua ya Kalau saya lihat nih kayak model ikan apa ya Ikan Mas Ikan badut ya Ya Bentuknya seperti gitu lah Sekarang kita lihat seratnya Seratnya yang lumayan tua juga Detakan-detakannya Detak seribu Ini kita lihat baliknya Bang J Iya Wah ada motif juga ternyata Bang J Iya Motif seperti Mungkin awan ya ini ya Iya benar sekali Mas Bro Jadi Nah ini Mas Bro ya Yang saya tahu Piring menandakan Piring itu Sebuah Keaslian ya Dia memiliki cap juga Nah memang ada sebagian piring yang tidak memiliki cap Iya Mungkin ini kode produksinya ya Bisa dibalik Bang J Nah mungkin seperti ini tulisannya ya Buat yang ngerti atau tahu artinya Bisa di komen ini Apa ini Mungkin nama perusahaan yang mencetak atau apa Kita tidak tahu ya Bang J Nah ini yang kedua ini Piring Cina juga ini Karena memang piring ini kebanyakan berasal dari Tiongkok ya Iya Nah seperti kita lihat ini Mas Bro Saya tertarik juga dengan piring ini Mas Bro Bukan karena apanya ya Mungkin karena warnanya juga Saya suka memang dengan yang berwarna biru ya Warnanya biru Ini mungkin bisa dihadapkan ke depan Bang J Biar teman-teman bisa lihat Coba dilihat seratnya Mas Bro Ini retak seribu juga Mas Bro Ini warnanya Warnanya polos biru ya Ada motifnya naga timbul Ada tulisan Cina Dan ini kita lihat retakan-retakannya Ini retakan-retakannya ya Bisa dilihat belakangnya Bang J Oke Wah ini kayak semacam ada pasaknya juga Ada tiga pasak disini emang ya Wah bagus bagus Nah ini satu saya lihat ini Saya juga suka melihat ini Mas Bro ya Iya saya juga suka ini Ini motif bunga kayaknya Mas Bro Tapi motif bunga tapi tidak timbul ya Seperti Seperti Ini malah ke dalam ini Dia malah ke dalam Ini terasa ke dalam Kalau ini kan Timbul Timbul Kalau ini Ini ke dalam dia ya Bang J Makanya ini Salah satu piring Saya suka juga ini Mas Bro Kayaknya ini Mas Bro Ini bisa dimaharkan ini Mas Bro Wah itu bisa lah Buat teman-teman juga yang mau mahar Bisa datang ke kita Iya Nah ini Ada pasak juga Kenapa ya Selalu ada seperti ini Ada tiga pasak kita tidak tahu artinya apa Iya Nah Ini motifnya kembang ya Bang J Iya Bunga anggrek atau apa ya Kayaknya Kayaknya bunga anggrek ya Bunga anggrek Kayaknya Pasti ini motif Zaman dulu Iya Nah ini kita beralih Ke yang Tiga terakhir ya Nah ini Warna putih Iya Ini Mas Bro Ini saya dengar Ini pernah dites ya ini Mas Bro Ya ada beberapa piring juga Ini juga pernah dites Waktu itu ditesnya anti racun Oh anti racun Yang ini ya Mas Bro ya Iya Tesnya anti racun Saya lihat Mas Bro ya Ini gimana ini arahnya Apa begini Begini ya Ini bisa kita lihat Ini bisa kita lihat Sebentar ya Bang J Kita lihat motifnya Naga timbul Iya Warnanya putih Dan di tengahnya ada motif Tulisan Kina ya Ini retak seribu juga ini Coba dilihat seratnya Mas Bro Ini retaknya Menurut saya ini Retakan yang Bagus ya Iya Retak seribu Iya Coba kita balik Mas Bro ya Bisa dibalik kan Ini waktu dites anti racun Itu gimana itu Mas Bro Apakah ada hasil Ini waktu itu Dimasukkan dengan ikan ya Oh iya Dan ikan Tapi ikannya bertahan Cuman 15 menit waktu itu Oh iya Ya mungkin gak tembus atau apa Iya Orang minta yang mungkin lebih ya Iya 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 Ini bisa diangkat lagi Bang J Ini memang agak sedikit berat ya Bang J Dibalik ke belakang Iya Nah disini ada yang unik ini Ada yang timbul Apa itu maksudnya itu Mas Bro ya Saya tidak tahu juga itu Mungkin ada maksudnya juga ya Mungkin ada maksudnya Bagi orang yang ngerti itu mungkin Bisa Tahu Oh jadi ini Pernah dites anti racun Dan bertahan Cuma 15 menit Cuma 15 menit ya Mungkin gak lolos ya Sebut saja gak lolos ya Nah ini Motifnya Banyak Menggunakan warna Warna-warna Disini ada hijau Biru Putih Dan lukisannya ini Timbul Mas Bro ya Iya Lukisannya ini Timbul semua Dan ini termasuk Banyak motifnya Menurut saya Iya iya Bisa diangkat Iya Mas Bro ini Posisi seperti apa Seperti ini Iya Seperti ini ya Iya itu motif Naga ya Ini kayaknya ada retakan juga Retak seribu juga ini Mas Bro Iya Ini Ini retak besar ini Retak-retak Iya Bisa dibalik Kita lihat belakangnya Nah ini lebih Mancung lagi Ini tadi Iya Ada tongolannya Seperti ini Nah mungkin ada Beberapa perusahaan Jaman dahulu ya Yang membuat Seperti ini Nah kita Yang pasti Ada maksud tertentu Yang pasti mungkin ada maksud tertentunya Sehingga ada tongolan Seperti itu Ini apa pernah dites juga ini Mas Bro Nah kalau ini Saya kurang tahu Memang ada beberapa piring Yang pernah Ayah saya tes Waktu itu Dan Memang Permintaan mereka Aneh-aneh ya Nah ini Piring yang ketiga Ini menurut saya Paling istimewa ya Iya Benar sekali Mas Bro Jadi ini adalah Piring yang sangat Diistimewakan ya Iya Menurut saya Sangat istimewa Karena Dia ini Menurut saya Tua Mas Bro Ini piring sangat tua sekali Kelihatan sekali Kelihatan sekali Mas Bro Kelihatan Dan Ini bahannya juga Terdengar Bagus ya Ini menurut saya bagus Dan Ukiran-ukirannya timbul Ukiran ikan Ikan seperti ini Ini mungkin Ikan emas ya Mungkin Atau ikan koi Atau apa Ya kita Tidak bisa juga ya Menentukan ini Piring yang Bagaimana Istimewa Karena kita bukan Juga ahlinya ya Ini karena Koleksi Koleksi pribadi aja Iya Nah ini Menurut kita Dari Segi Apa Dari segi Kalau dilihat Ya lumayan bagus Dan terlihat tua Iya Bisa dibalik Dibalik Nah Nah ini Kita lihat Retakan-retakannya Sangat bagus sekali Ini seperti Garis seperti ini ya Saking Tuanya Dan ini termasuk Piring yang Sangat saya suka Ini bang Ya Saya kagum Saya juga suka Melihat ini Saya kagum Mungkin teman-teman Suka Piring yang mana Bisa komen di kolom komentar Ada beberapa Piring Sebenarnya masih banyak Piring yang disana tadi Mas Masih banyak Cuma ini sebagian saja Ini sebagian Piring yang kita Kasih lihat Buat Sahabat kisah tanah daya Nah ini mas bro Ini saya ada pertanyaan Mas bro yang mengenai Piring Ini Piring ini kan Sering juga Biasanya orang Biasa Ngetes piring katanya Iya Ngetes piring Kalau piring itu Anti racun Anti basi Anti pedas Bahkan anti asin Iya Nah itu Bagaimana pendapat Mas bro Tentang hal-hal itu ya Tentang hal itu ya Tentang Ada beberapa kolektor Mungkin Maksudnya yang Mengetes Daripada keaslian piring Memang Piring-piring malawen Semacam ini Nah ini dipercaya Dipercaya oleh Suku Dayak Ini kalau kita Taruh santan Di Dalam piring ini Katanya bisa berubah Menjadi minyak Oh bisa berubah Menjadi minyak Iya bisa berubah Menjadi minyak Yang kasiatnya itu Bisa untuk Pengobatan Iya Nah dan ada Beberapa juga yang Mengatakan Jika ditaruh nasi Nasinya tidak basi Iya Dan ada juga sampai Anggapan bahwa Piring ini Anti racun Iya Karena zaman dahulu Katanya Yang pernah saya dengar ini Raja-raja itu Makan pakai piring ini Jadi kalau Ada orang yang Mau meracun Ada orang yang Mau meracun itu Itu menghindari Mereka dari Keracunan Iya Ini mas bro ya Benar sekali itu mas bro Karena Menurut saya Kalau anti racun Sama anti basi Mungkin Masih Bisa kita temui ya Karena itu Hal-hal yang Masuk akal juga ya Kalau Kita kaitkan dengan Para raja-raja zaman dulu ya Iya Soalnya raja-raja zaman dulu Kita sih Mereka yang gak tahu Siapa yang mau Membunuh mereka Siapa tahu ada Pengkhianat di dalam kerajaan Benar sekali Nah jadi Mungkin kalau ada Piring anti racun Mungkin Saya masih percaya Mas bro ya Masih masuk akal Masih masuk akal Sama Anti basi ya Mungkin orang zaman-zaman dulu Namanya Tidak ada Kulkas Mungkin juga ya Dia menciptakan Sebuah piring Yang bisa Menjadi anti basi Apalagi itu Yang bisa Ditaruh santan Bisa jadi minyak Itu Saya masih percaya Tapi kalau untuk Menghilangkan rasa Mas bro ya Menghilangkan rasa Seperti asin Atau pedas ya Atau pedas itu Mungkin Menurut saya itu Tidak masuk akal ya Karena memang Asin dan pedas itu Diciptakan Alami oleh yang Maha kuasa ya Iya Benar sekali Tapi memang beberapa Tester-tester Ngomong beberapa Tester-tester Barang antik itu Mereka kadang Mencari yang Anti asin Dan anti pedas Ini mas bro Ini kata mas bro Tadi pernah ditawar orang Karena pernah Ada kolektor datang Dan mau menawar Katanya ini Piring yang ini Sama yang ini Itu penawarannya itu Dengan harga tinggi Atau gimana itu mas bro Oh harganya sih Tidak masuk akal ya Kalau menurut saya Jadi piring-piring ini tadi Mungkin karena mereka melihat Dari segi Keantikannya ya Ketuaannya Mereka Uji dengan Racun pada waktu itu Mereka uji dengan racun Dan medianya Adalah Ikan Oh ikan Ikan yang diracut Dan kalau piring ini Sempat bertahan Ikan itu 15 menit ya Ya Nah kalau ini Saya kurang ingat Waktu itu Papa saya yang ngetes Memang beberapa Kolektor itu Sering datang kesini Bang J Ya Sering datang itu Untuk Mencoba Piring-piring ini Ya Entah waktu itu Bagaimana Omongan Si kolektor Sama papa saya Katanya Kalau tembus Ini memang Anti racun Katanya Dia mau beli 300M Wah Itu Harga yang Mustahil ya Ya Sangat Sangat Fantastis lah Menurut saya Kenapa dia Tidak bikin bisnis lain aja Mas 300M Mas bro Kenapa dia Tidak bikin bisnis lain ya Kalau 300M Ya seperti itu Bang J Banyak orang yang Ngetes Yang namanya Anti pedas Anti asin Tapi kita tetap Meyakini ya Mungkin aja Mungkin aja Ada itu Anti asin Atau anti pedas Ya Tapi kalau Menurut saya Mas bro Ini adalah Sebuah Maha karya cipta Yang luar biasa ya Ya Kalau kita melihatnya Dari sudut Pandang Sebuah barang antik aja Kalau saya Menilai ini Sudut pandang seni Tapi memang Ada beberapa orang juga Yang Meyakini Kalau ada Yang namanya Piring Piring itu Anti asin Ya Karena memang Mereka ini kan pedagang Basicnya pedagang Dan mereka itu Lewat laut Ya Jadi Kadang mereka itu Bisa kehabisan air Bang J Ya Pada saat berlayar itu Nah air laut itu Dimasukkan mereka ke piring Sehingga jadi tawar Itulah yang diminum mereka Nah itu yang pernah saya dengar Kenapa Sampai Ada yang namanya Anti asin ya Piring anti asin Mungkin saja Kalau anti pedas Saya kurang tahu Mungkin pada saat Zaman dahulu Ada orang bikin bakso Oleh Lajanya kepedasan kan Ya benar Jadi dicari lah Piring anti pedas Mungkin seperti itu Ya mungkin seperti itu ya Tapi kita melihat Sekali lagi kita melihat ini Ini adalah Warisan Orang-orang tua kita Adalah warisan orang-orang tua kita Yang Kata Bapak Guntur Talajan Tadi dibawa dari Tiongkok Ke Tanah Dayak ini Dan inilah warisan Turun-temurun Warisan turun-temurun Yang bisa Kita Lestarikan ya Bang Iya ya Benar sekali Bahkan di Orang-orang Kalimantan Menyebutnya Sering menyebutnya dengan Tiring melawel Jadi Fungsi kita disini Bukan sebagai Ahli yang paling ngerti Tidak Tidak juga Jadi kalau ada Salah-salah kata Kita mohon Maaf Ya Bang Jaya Kalau ada salah kata Dan inilah Piring-piring Yang Kita ditugaskan untuk Menjaga Melestarikan Dan Mengabadikan ini Ini semua Sebenarnya masih banyak ya nih Mas Bro Ya masih banyak Seperti kayak Mangkok tadi yang katanya bisa bunyi Itu Mas Bro Kapan Direview itu Mas Bro Mungkin setelah Ini ya Bang Jaya Setelah Kita bikin Konten ini Dan ini Kita sudah lama sekali ya Bang Jaya Kita bikin konten Dan ini baru pertama kali Karena memang ada kesibukan Nanti mungkin kita akan bikin Apa Mangkok Yang bisa bunyi ya Bang Jaya Mangkok antik ya Mangkok antik yang bisa bunyi Dan Ada juga tadi Guci-guci Guci-guci antik juga Nanti akan Kita Review Dan tadi yang menarik itu adalah Mangkok sambung Bisa kita lihat Ada mangkok sambung itu Katanya Mangkok sambung ini Ada cerita dibalik Mangkok sambung Ya ada cerita dibalik Mangkok sambung Karena itu Biasanya digunakan orang Untuk melamar Bawi sumbuk kurung Atau Gadis kubuk Atau orang Gadis yang Memang Pilihan lah Ya Itu ada ceritanya Nah ini Yang bisa kita Bagikan untuk teman-teman Sekian dari kami Tetap bersama kami Dalam Kisah Tanah Dayak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton